Intro Sematikap 2 yang digelar oleh SMA Negeri 3 segera dimulai Ajang kejuaran antar sekolah menengah ke atas ini merupakan rangkaian peringatan hari ulang tahun SMA Negeri 3 yang ke-12 Sejak didirikan pada tahun 2006 lalu Ajang tersebut dibuka secara langsung oleh Wakil Wali Kota Bontang Basri Rase Dan dihadiri Dinas Pendidikan KPTA Bontang serta puluhan siswa-siswi SMA dan SMK Sekota Bontang di Aula Sekolah Semantik pada pagi tadi Dalam sambutannya Wakil Wali Kota Bontang Basri Rase berharap para peserta bisa menjunjung sportivitas Demi terciptanya generasi yang berprestasi dan mampu membawa nama baik Kota Bontang ke Ajang yang lebih baik Prestasi ini adalah merupakan sebuah kebanggaan bagi kita Oleh karena itu di tempat inilah kita harus menjunjung sportivitas diantara kita Dengan berolahraga tentu akan menghindari hal-hal yang tidak baik untuk kita semua Sementara itu Kepala Sekolah Semantik Wahyudin menjelaskan Pegelaran ini bertujuan untuk meningkatkan rasa persaudaraan antar sekolah Adapun jumlah peserta pada Semantik Cup pada tahun ini mengalami peningkatan Karena seluruh SMA dan SMK yang ada di Kota Bontang ikut ambil bagian dalam kejuaraan tersebut Tahun pertama itu sudah saya laksanakan tahun kemarin Itu hanya diikuti beberapa sekolah SMA-SMK Kota Bontang Nah tahun ini sekena menjadi agenda tahunan kita Dalam akan memperlukan pelabur-pelabur Kepala SMA Kota Bontang Kita lebih tingkatkan lagi Tingkatkan dari kemarin hanya tiba 3 cabang olahraga Tahun ini ada 2 tahun kemarin ini 3 Ya dari poli, putra-putri, basket, putra-putri, kemudian futsal, putra Nah ini kegiatan kita yang akan memperingati hari ulang tahun berdirinya SMA Negeri 3 Ajang kejuaraan Semantik Cup pada tahun ini memperlombakan 3 cabang olahraga Yakni basket kategori putra dan putri, bola poli putra dan putri, serta futsal kategori putra Demikian ekspos Kaltim melaporkan Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!